Dalam ratas tadi saya melaporkan mengenai masalah status pemulangan WNI dari luar negeri. Teman-teman dapat saya sampaikan bahwa WNI yang kembali dari Malaysia hitungannya adalah dari 18 Maret sampai 10 Mei. Kenapa kita pakai tenggat 18 Maret? Karena disitulah MCO diberlakukan. Maka telah kembali 72.966 WNI ke Indonesia yang menggunakan jalur laut 65 persen, jalur darat 20 persen, dan jalur udara 15 persen. Tadi juga saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pemerintah Malaysia kembali mengumumkan perpanjangan pemberlakuan MCO yang kali ini menjadi CMCO atau Conditional Movement Control Order. Yang seharusnya MCO ini berakhir pada 12 Mei diperpanjang menjadi tanggal 9 Juni. Ini merupakan perpanjangan MCO yang keempat dan terpanjang karena diperpanjang sampai satu bulan ke depan. Nah dengan pemberlakuan si MCO ini menurut informasi ada beberapa kegiatan sektor-sektor yang mulai dibuka. Antara lain adalah industri, kemudian pertanian, perdagangan, jasa, dan konstruksi. Dapat juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kami juga melaporkan sampai kemarin, sampai 10 Mei, KBRI bersama dengan organisasi masyarakat di Indonesia telah membagikan sembako dengan jumlah 334.369 kepada warga negara Indonesia di Malaysia yang paling terdampak dengan pemberlakuan MCO di Malaysia. Kemudian kluster yang kedua, kepulangan WNI dari luar negeri adalah anak buah kapal. Yang sudah kembali per hari kemarin, jumlahnya adalah 14.244. Mereka kembali ke Indonesia baik melalui jalur udara, yaitu melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, juga melalui pelabuhan laut, yaitu melalui Benoa dan Tanjung Priuk. Selain itu kami laporkan kepada Bapak Presiden juga bahwa pemerintah terus berusaha, saat ini terus berusaha untuk menangani jamaah tableh warga negara Indonesia di India. Dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jamaah tableh warga negara asing yang berada di India tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga berasal dari Bangladesh, Malaysia, Kyrgyzstan, Thailand, dan lain-lain. Negara-negara yang saya sebutkan tadi adalah negara yang memiliki jamaah tableh dengan jumlah yang cukup besar, yang lebih dari 100. Sementara itu ada beberapa, masih ada beberapa negara lainnya. Oleh karena itu kita terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang memiliki jamaah tableh di India untuk penanganan jamaah tableh Indonesia. Selain itu teman-teman, terdapat juga beberapa pemulangan atau kepulangan warga negara Indonesia yang tercatat, antara lain dari Arab Saudi 992, kemudian Kuwait 164, Al-Jasair 391, Cairo telah pulang 75, dan akan ada penambahan 333, dan hari ini akan ada kepulangan dari Bangladesh malam ini sejumlah 196. Terakhir yang dapat saya sampaikan teman-teman, bahwa kedatangan para saudara-saudara kita dari luar negeri masih akan berlangsung ke depan. Yang paling penting adalah pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat diberlakukan di semua pintu masuk. Pemberlakuan protokol kesehatan ini juga perlu dilakukan secara seragam di semua pintu masuk bandara maupun pelabuhan maupun dari darat di semua pintu masuk di Indonesia. Mengenai protokol kesehatan ini sudah diatur dalam surat edaran Menteri Kesehatan dan Bapak Presiden menyampaikan berkali-kali arahan agar protokol kesehatan ini diberlakukan secara disiplin, ketat, dan seragam di semua pintu masuk Indonesia. Kemudian hal lain adalah penting untuk dilakukannya koordinasi dan kerjasama antara daerah untuk penanganan kepulangan WNI ke daerah. Bapak Wakil Presiden tadi sudah memberikan arahan agar daerah dapat berkoordinasi untuk mempersiapkan penerimaan kepada mereka. Yang saya sampaikan tadi terutama adalah untuk pekerja migran Indonesia. Jadi dapat saya sampaikan misalnya pada saat kita bicara mengenai masalah bandara udara, ada dua titik yang selama ini kita pergunakan terutama untuk menampung atau sebagai pintu masuk untuk para ABK kita, yaitu bandara di Soekarno-Hatta dan juga di Ngurah Rai. Sementara untuk pelabuhan, maka kita menggunakan pelabuhan Benoa dan pelabuhan Tanjung Priok. Sementara untuk WNI yang pulang melalui laut dari Malaysia, maka melalui pelabuhan di Batam dan Tanjung Balai Karimun. Sementara dari Malaysia yang melalui darat, maka perbatasan Antikong, Aruk, dan Bado. Jadi sekali lagi itu adalah entry points yang dipergunakan tentunya untuk Malaysia karena karakteristiknya berbeda. Misalnya ada darat, maka ada beberapa titik yang harus dilakukan, dipersiapkan melalui jalur darat. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan kondisi warga negara Indonesia di luar negeri. Kita terus dari semua perwakilan kita di luar negeri, terus melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia yang dibawah akreditasi masing-masing perwakilan kita. Nah, hotline kita sudah dari sejak awal berfungsi sehingga jika ada warga negara Indonesia yang memerlukan bantuan dari perwakilan kita di luar negeri, maka tentunya merupakan kewajiban dari perwakilan untuk membantu mereka. Nah, selain misalnya bantuan seperti yang tadi saya sampaikan mengenai masalah sembako, di beberapa titik lain kita juga memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Misalnya banyak mahasiswa kita atau beberapa warga negara kita yang memerlukan bantuan untuk hand sanitizer, kemudian masker, dan lain-lain. Sehingga ini juga kita bantu. Misalnya di wilayah Timur Tengah, ini tidak hanya masalah sembako, kemudian kebutuhan kesehatan yang diperlukan. Jadi variannya berbeda-beda sesuai dengan keperluan dari warga negara kita. Di Timur Tengah kita sudah mendistribusikan 19.083 paket bantuan. Kemudian di Eropa 3.350, dan di wilayah lain sama. Jadi intinya apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk membantu warga negara kita. Belum lagi yang sifatnya fasilitasi untuk repatriasi mandiri kepulangan warga negara kita. Jadi itu.